Ferdi Sambo telah menjalani sidang kode etik yang digelar oleh Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Polri pada Kamis 25 Agustus 2022. Ferdi Sambo terbukti melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi etika dan sanksi administrasi. Putusan sidang resmi memberhentikan tidak dengan hormat Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Putusan sidang dibacakan oleh Ketua Komisi Sidang Etik Komjen Paul Ahmad Doviri. Sebanyak 15 orang saksi dihadirkan dalam sidang kode etik Ferdi Sambo termasuk Barada E, Brip KRR, dan Kuat Ma'ruf. Terkait putusan sidang, Ferdi Sambo dapat mengajukan banding dan diberi rentang waktu selama 3 hari kerja. Usai menjalani sidang, Sambo keluar dari ruangan terlihat memegang map dan buku hitam. Sambo sempat melirik ke arah awak media namun memilih untuk bungkam saat ditanya. Terima kasih telah menonton! Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.